Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Jumpa lagi di channel Mas Vincent Kali ini saya ingin berbagi tutorial Cara setting timmer Pada AC Samsung Ya teman-teman ya Nah remote nya seperti ini ya teman-teman ya Ini yang seri standar Dengan menggunakan yang Friend R32 itu teman-teman ya Nah disini Untuk remote AC Samsung Yang seperti ini ya teman-teman ya Disini cara Mematikan AC ya teman-teman ya Disini kan ada timmer Namun untuk Settingan remote AC Samsung disini Hanya bisa mematikan AC Di waktu yang sudah Kita tentukan teman-teman Jadi biasanya kan ada Timmer on Ada timmer off Ya namun disini untuk remote AC Samsung yang seri Standar ini teman-teman Ini hanya bisa Mematikan saja Kalau misalkan kita Matikan di Waktu Yang sudah kita tentukan Misalkan kita Matikan di 3 jam Kemudian Itu bisa teman-teman Namun untuk Menghidupkan itu Tidak bisa teman-teman Jadi seperti itu Nah caranya Mudah sekali ya teman-teman ya Disini kan ada Tombol Set Eh apa Maaf Disini kan ada Tombol Timmer Nah teman-teman bisa Tekan tombol Timmer Satu kali Oke seperti ini Nah disini kan ada Tombol set dan Off ya Lambangnya Kedip-kedip ya teman-teman ya Nah disini teman-teman bisa Arahkan Yang paling bawah Oke Disini arahkan ya Teman-teman ya Nah seperti ini Nah ini Tandanya 5.0 itu Artinya 5 jam Teman-teman Nah disini Saya Disampai berapa ini Ini sampai Kita setel Di setengah jam Ya teman-teman ya Kemudian Untuk Settingan Timmer off nya itu Sampai 24 jam Teman-teman Jadi Enak sekali ya teman-teman ya Nah disini Teman-teman bisa Setting ya Kalau misalkan Di malam hari Kita setting Di jam 7 pagi Kita Kita Matikan AC itu secara Otomatis Teman-teman bisa Lihat Jam terlebih dahulu Ya teman-teman ya Kalau misalkan Di jam 4 Di jam 4 pagi ya teman-teman ya Teman-teman Bisa setting Di 3 jam Karena kan 4 5 6 7 Berarti kan Kita matikan Di jam 7 Berarti kan 3 jam Lagi Jam 7 Teman-teman ya Nah teman-teman bisa Setting seperti ini Teman-teman Oke kita Setting ya teman-teman ya Nah seperti ini Kemudian kita Setting di 3 jam Nah ini Setengah jam ya Teman-teman ya Nah ini setengah jam Nah kemudian 1 jam 1 jam setengah Dan 2 jam Kemudian 2 jam setengah Kemudian 3 jam Ini teman-teman Nah setelah ini 3 jam Teman-teman bisa Tekan tombol set ini Nah setelah tekan Tombol set Nanti di indoor itu Akan menyalah Teman-teman Jadi seperti itu ya Teman-teman ya Nah disini Nanti saya Aplikasikan di Indoor AC nya Teman-teman ya Caranya Seperti apa ya Teman-teman ya Oke coba Saya aplikasikan Ke indoor nya Terlebih dahulu ya Teman-teman ya Oke disini Saya sudah Apa Di indoor AC nya Teman-teman ya Teman-teman bisa Perhatikan disini Untuk di Lambang Sini Ini Menandakan Lambang Cool ya Teman-teman ya Nah ini Bulan Dan disini Timarnya Teman-teman Oke Kemudian Saya setting Seperti ini Teman-teman Nah ini Mana Oke Ini setting ya Teman-teman ya Oke Sudah keluar Kemudian Saya setting Di Tiga ya Tiga Tiga jam Kemudian Saya set Nah Maka Lampu Indikator Timer itu Akan menyala Teman-teman Nah Seperti ini Kalau Misalkan Kita matikan Kita matikan Seperti ini Tekan Timer aja Teman-teman Maka Itu akan Mati Kalau Cara Menghidupkan Kembali Itu Teman-teman Bisa Tekan Setting Misalkan Di Tiga jam Setengah Empat jam Kita tekan Set aja Nanti akan Nyala Nah Seperti ini Teman-teman Oke Semuanya Faham ya Teman-teman ya Oke Kita matikan Nah Jadi Caranya Seperti itu Teman-teman Oke Semoga Video ini Bermanfaat Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Agar Tidak Ketinggalan Ivo Terbaru Dari Channel Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai